Intro Assalamualaikum anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu di sana ya Hari ini kita akan masuk ke tema 4i Oke wah sudah tema terakhir nih Tetap harus semangat ya sayang Nah sekarang silahkan dibuka bukunya Tema 4i Subtema 1 Baik anak-anak materi pertama yaitu Hak dan kewajiban kita terhadap lingkungan Lingkungan yang baik adalah lingkungan yang dilestarikan Dan dipelihara dengan baik agar terhindar dari pencemaran dan kerusakan Untuk menghindari kerusakan lingkungan tersebut Maka setiap orang harus melaksanakan kewajibannya Yang pertama menjaga kebersihan lingkungan Kedua melakukan penanaman pohon Ketiga menggunakan kendaraan ramah lingkungan Dan yang terakhir memperindah lingkungan Setelah kita memenuhi segala kewajiban dalam melestarikan lingkungan Kita dapat memperoleh hak kita dari lingkungan Yang pertama menikmati lingkungan yang bersih, segar dan sehat Kedua mendapatkan air yang bersih dan sehat Ketiga tumbuhan dan hewan hidup sehat Keempat terhindar dari bencana alam Dan yang terakhir terbebas dari berbagai pencemaran lingkungan Ada pun contoh sikap dan perilaku dalam mewujudkan lingkungan yang lebih baik Pertama membuang sampah pada tempatnya Kedua tidak memanfaatkan sumber daya alam berlebihan Ketiga menggunakan air dengan bijak Dan keempat merawat tumbuhan Selain hak dan kewajiban dalam lingkungan Ada juga hak dan kewajiban kita terhadap sumber energi Kewajiban terhadap sumber energi Yang pertama menghemat penggunaan energi Kedua menggunakan peralatan atau teknologi yang hemat energi Ketiga menjaga kelestarian alam agar sumber energi terlindungi Keempat mengembangkan energi alternatif Berikutnya yaitu hak terhadap sumber energi Yang pertama dapat memanfaatkan sumber energi Untuk kebutuhan sehari-hari Kedua mendapatkan pasokan energi listrik Untuk kebutuhan sehari-hari Misalnya penerangan di malam hari Ketiga berhak memanfaatkan bahan bakar fosil Untuk menyalakan kendaraan Atau untuk memasak Materi berikutnya yaitu Kenampakan alam dan kegiatan ekonomi penduduknya Yang pertama dataran rendah Yaitu wilayah daratan yang memiliki Ketinggian 0-500 meter di atas permukaan laut Kegiatan ekonominya yaitu Bertani, berkebun, berternak Berdagang, pegawai kantor, dan buruh pabrik Kedua yaitu dataran tinggi Yaitu wilayah yang mempunyai Ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut Memiliki suhu udara yang sejuk Serta tanah yang subur Kegiatan ekonominya yaitu Bertani, berkebun, berternak, berdagang Dan mengelola tempat wisata Ketiga, sungai dan danau Penduduk di sekitar sungai dan danau Melakukan pemeliharaan ikan air tawar Pertanak ikan air tawar Menggunakan keramba untuk memelihara Ikan di sungai dan danau Selain itu, sungai juga dimanfaatkan Sebagai sarana transportasi Dan penduduknya menggunakan perahu Untuk berdagang Terakhir yaitu Pantai dan laut Pantai adalah daerah perbatasan Antara daratan dan lautan Laut memiliki sumber daya yang sangat besar Penduduknya bekerja sebagai nelayan Peternak ikan asin dan pedagang Selanjutnya yaitu Kita akan menyanyikan lagu Memandang Alam Kalian pasti sudah tidak asingkan dengan lagu ini Silahkan disimak baik-baik Dan dipraktekan ya Memandang Alam dari atas bukit Sejauh pandangku lepaskan Sungai tampak berliku Sawah hijau terbentang Bagai permadani di kaki langit Kunung menjulang Berpayung awan Oh indah pemandangan Oh indah pemandangan Alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai Terima kasih atas perhatian kalian semuanya Semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat Dan dapat menambah wawasan kalian Setelah ini silahkan disiapkan Untuk memulai gomet KBM Tetap selalu semangat belajar dari rumah ya sayang Dan selalu jaga kesehatan Wassalamualaikum Selamat menikmati Selamat menikmati